. Hebo Dorje Gamalama telan, pil pahit, usai sambangi rumah Tukul Arwana, benarkah Dorje Gamalama ditolak? Kondisi Tukul Arwana yang dikabarkan mulai membaik, membuat sejumlah kerabat dan rekan seperjuangannya berbondong-bondong datang, untuk menjenguk sang komedian, bahkan sederet nama artis papan atas seperti Sule, hingga Lesti Kejora berhasil menyambangi kediaman Tukul Arwana, untuk mengirim doa atau sekadar bersilaturahmi. Di sisi lain, beredar isu keluarga Tukul Arwana pilih-pilih dalam menerima tamu sampai Dorje Gamalama pun putar balik dan pulang dengan tangan hampat. Lantas benarkah Dorje Gamalama menerima penolakan saat hendak menjenguk Tukul Arwana di kediamannya? Menanggapi rumor Dorje Gamalama tak diterima saat bertamu, manajer sekaligus perwakilan keluarga Tukul Arwana, Rizky Kimon akhirnya angkat bicara, Rizky tak membantah bila Dorje datang ke rumah Tukul Arwana untuk membesuk. Namun sayang, kedatangan Dorje Gamalama disebut-sebut berbenturan dengan jadwal terapi Tukul Arwana. Bunda Dorje datang, hanya saja bentrok dengan jadwal fisioterapinya Mas Tukul, ujar Kimon. Kendati demikian, Rizky Kimon tegas mengatakan bila Dorje bukan ditolak mentah-mentah melainkan jadwal kunjungannya dipindahkan. Saya bilang ke Bunda Dorje, intinya saya jadwalkan ulang, karena nunggunya lumayan lama. Kasihan Bunda Dorje yang lagi sakit, ucapnya menambahkan. Dikutip dari Youtube KH Infotainment pada Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Keputusan itu keluarga Tukul ambil demi kenyamanan Dorje yang juga diketahui sedang dalam kondisi sakit. Kasihan Bunda Dorje, karena dia juga lagi gak enak badan, kata Kimon. Manager Tukul itu pun mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Dorje, agar mudah membuat janji temu dengan Tukul. Di tengah masa pemulihannya, ada seorang peramal yang meramalkan nasib artis berinisial T. Banyak orang yang menduga ramalan tersebut ditujukan kepada Tukul Arwana. Manager Tukul, Rizky Kimon mengungkapkan respons dari pihak keluarga sang komedian. Anak-anak Tukul lebih memilih untuk bersikap cuek. Hal itu disampaikan dalam kanal Youtube KH Infotainment yang tayang pada Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2022. Apalagi ada video maaf ya peramal itu ya dengan spesifikasi sangat menjurus. Kalau kakak Vita dan Jovan mah cuek aja, biarin aja lah om gak usah diurusin, ujar Rizky. Kemudian, Rizky mencoba membahas hal ini dengan anak pertama Tukul, Ega Prayudi. Pun Ega juga memberikan respons yang sama seperti adik-adiknya. Ega memilih untuk bersikap cuek ketika sang ayah diramalkan. Cuman saya nyoba ngobrol sama kakak Ega. Jawaban beliau, udah mas biarin aja. Cuekin aja, ujar Rizky. Rizky Kimon menuturkan, anak-anak Tukul sudah terlihat biasa menyikapi kabar hoaks tentang sang ayah. Sehingga, saat ini mereka tidak merasa terkejut. Ia sudah sangat terbiasa dengan berita-berita itu, ujar Rizky. Sementara itu, Rizky Kimon justru memberikan respons kesal ketika mendengar ramalan tersebut. Rizky mengaku kecewa saat Tukul Arwana mendapatkan ramalan buruk. Malah saya yang kadang ini nyebelin banget sih. Kalau saya pribadi mungkin saya kecewa, ujar Rizky. Di sisi lain, Rizky Kimon dan pihak keluarga Tukul tak akan memperpanjang masalah ini. Rizky mengaku tak akan membawa kabar buruk ini ke jalur hukum. Enggak, enggak biarin aja kita enggak akan sampai dilaporkan ke pihak berwajib. Enggak sampai ke situ, ujar Rizky. Sampai jumpa di video selanjutnya.